Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, kita telah terhubung dengan rekan Chandra Irawan. Iya Chandra, apakah benar Rizik Sihab harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Bandara? Dan update-nya sejauh ini seperti apa? Pemirsa, saat ini dapat dilihat di belakang saya, ribuan massa dari Front Pembelah Islam mulai berangsang-angsang meninggalkan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Setelah Imam Besar FPI Habib Rizik tiba di Jakarta, tepatnya pada pukul 8.35 dengan menggunakan pesawat Saudia dengan nomor sari SV816. Seperti diketahui, Imam Besar FPI Habib Rizik terbang dari jedah pukul 19.30 waktu setempat atau sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian tiba lebih cepat 25 menit dari jadwal yang seharusnya pada pukul 9, yakni pada pukul 8.35. Pemirsa dan juga Pemirsa setibanya Habib Rizik di Jakarta. Kemudian beliau langsung melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan menjalani rapid test. Baru kemudian ia keluar dari Terminal 3 dan langsung bergerak menuju ke kediamannya atau rumahnya di kawasan Pertamburan. Ya, Pemirsa dan juga Pemirsa. Terima kasih rekan Chandra atas laporan Anda. Selamat bertugas lagi dan kita nantikan update-update selanjutnya. Begitu ya.